Wali Kota Jambi Sarif Fasa mengatakan pergub terkait tarif air tanah sudah dikeluarkan Gubernur Jambi dan sudah ditentukan berapa tarif pergubiknya. Dan terkait dengan aturan tersebut, Kota Jambi akan menerapkannya dalam waktu dekat. Fasa menyebutkan dirinya sudah meminta OPD terkait di Pemkot Jambi mengintensifkan pajak air tanah tersebut, karena potensinya lebih tinggi dari PDAM. Untuk itu dirinya mengingatkan masyarakat untuk secepatnya berlangganan PDAM. Fasa menambahkan air tanah tersebut tentu masih memiliki kekurangan, yakni masih diragukan kebersihan dan kesehatannya. Namun untuk air PDAM sebut Fasa sudah jelas bersih dan sehat. Fasa mengatakan untuk potensi pajak air tanah di Kota Jambi dinilai cukup tinggi, karena ada banyak pelaku usaha seperti hotel, restoran, dan lainnya, yang menggunakan air tanah. Air tanah provinsi atau Pak Gubernur sudah mengeluarkan pergur, pergur terkait tarif pajak air tanah, per kubiknya berapa, dan itu harus dilakukan pemungutan oleh pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Jambi, karena ini sudah se-Indonesia. Kewenangannya ada di Gubernur, penetapan harganya, tetapi yang menariknya adalah Kabupaten Kota. Nah, itu sudah dikeluarkan satu tahun yang lalu. Saya minta ini diintensifkan. Harga pajak air tanah ini, ini lebih tinggi dibanding harga PDAM.